Oke jadi kalau misalnya beberapa waktu yang lalu saya bikin sebuah cara dimana ingin menampilkan alamat cell yang berhasil data di cell pertama Sekarang kita coba cari atau buat kombinasi formula untuk menentukan alamat cell pada rank yang terakhir ya Jadi kalau misalnya kita lihat disini ada cell seperti ini atau data tabel seperti kayak gini Alamat cell yang pertama yang ada di tabelnya adalah B3 dan alamat cell yang ada pada tabel ini yang terakhir adalah di E12 Oke jadi untuk menentukan seperti ini kalian sama dengan fungsi address ya seperti ini Jadi formula address kemudian row number ini adalah jumlah baris ya atau jumlah barisnya itu atau row number gitu kan Nah kita gunakan dengan fungsi mark supaya nanti barisnya adalah dinamis ya jadi kita ambil nilai terbesar dari baris yang ada disini gitu kan Kemudian kita ambil fungsi row ya seperti kayak gini Fungsi row itu menentukan baris ya kemudian kita ambil datanya yaitu kita ambil yang rank Oke jadi seperti ini jadi kalau misalnya ranknya adalah B3 sampai E12 kita ambil yang terbesar gitu ya Sel terakhir dari rank B3 sampai E12 Oke row referensinya adalah B3 sampai E12 kita kunci dengan F4 Menekan F4 di keyboard ya Kemudian langkah berikutnya kita tutup kurung dua kali ya untuk menutup kurung dari address Sorry dari max dan row ya jadi row ini tutup kemudian max ini juga ditutup Nah untuk address ini baru untuk sintek row column ya row number Nah untuk column titik koma lagi nah sekarang kita gunakan nilai maksimum atau mencari nilai maksimum dari rank yang ada disini Oke kita kunci dengan F4 lagi Nah selanjutnya kalau sudah kayak gini nilai maksimum dari nilai ini Tapi kita menentukan nilai kolomnya ya gitu kan Nilai maksimum dari kolom maka disini tulis kolom lagi seperti kayak gini Sama kayak gini kalau ini row ini kolom ya Nilai maksimum dari baris dan nilai maksimum dari kolom seperti kayak gini Kemudian kalau sudah kayak gini ya kolom B3 sampai E12 Kalau sudah kayak gini tinggal tutup sebanyak 3 kali 2, 2, 3, 2 untuk menutup sintek dari kolom dan max Ini 1, 2, kolom dan max dan terakhir ini sintek untuk menutup kolom yang ada disini Supaya nanti kalau ketika di enter itu tidak akan muncul yes dan no nya Oke kalau sudah kayak gini tinggal tekan ctrl, sip lalu enter Oke ini E12 ya jadi posisinya disini Nah E12 ini adalah cell terakhir dari data ring yang ada disini Oke ini saja saya kira formula kali ini untuk belajar formula kombinasi formula dari address mark dan row Semoga video ini berinspirasi untuk kalian ya Menginspirasi untuk membuat kombinasi formula untuk belajar formula yang lainnya Dan terima kasih sudah nonton Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton